Halo semua, kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualahannya di ARK Survival Jadi kali ini kita bakal menunjukkan Buat kalian yang belum tau atau pemula Cara mudah untuk teming Akrot Kanto Saurus Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tau aku upload video yang terbaru Jadi ini kita buka di engram Kita crafting ini dulu Kita langsung tulis namanya itu Gateway, dinosaurus gateway Tapi yang versi metal Tapi yang stone juga gak apa-apa sih Ini kita langsung scroll ke bawah Di level 52 kalian bisa claim dan crafting Dinosaurus gateway ini Tapi yang versi metal dan craftingnya Ada di smithy Jadi kalian harus crafting Kalian crafting butuh 3 saja Terus ini smithy nya di level 20 Kalau kalian belum claim dan crafting Terus habis itu kalian juga crafting ini juga ya Large bear trap Buat trap dia Jadi di level 31 ini kalian bisa claim dan crafting Craftingnya juga ada di smithy juga itu komponennya Ini kita langsung tunjukkan ke kalian ya Kita langsung ke smithy saja dan ini smithy nya Kita bisa crafting disini Kita crafting 3 doang saja Jadi kalian perlu crafting 3 untuk item ini Itu komponennya ada cementing paste dan juga ada metalingot dan juga large bear trap Ini kita cari saja kita scroll ke atas Kita cari large bear trap nya Dan disini itu komponennya ada fiber height dan juga metal ingot Jadi kalian harus crafting item ini ya Buat untuk menjebak akrokantosaurus Dan juga kalian memerlukan senjata Yaitu pump action shotgun untuk menembak akrokantosaurus nya Kita langsung tulis saja pump action shotgun itu di level 55 Dan craftingnya ada di fabrikator Itu komponennya kalian bisa lihat ada cementing paste Metalingot dan juga polimer Jadi kalian harus crafting ini dulu Untuk senjata biar menembak akrokantosaurus Dan ini pelurunya di level 39 Dan ini craftingnya di smithy Kalau yang pump action shotgun itu craftingnya di fabrikator Jadi kalau kalian sudah claim dan crafting smithy Dan fabrikator kalian bisa crafting keduanya Dan ini kita cek saja ya disini Kita cek ini dia pump action shotgun itu komponennya Cementing paste, metalingot dan juga polimer Kalau kalian sudah mendapatkan komponen untuk crafting Kalian crafting ini saja Terus dan pelurunya ada di smithy Itu dia ada gunpowder Terus metal ingot dan juga simple ammo Jadi simple ammo kalian bisa cek sendiri ya Di itu engram kalian crafting itu dulu Terus baru bisa kalian crafting Apa namanya pelurunya Ini kalian bisa lihat gunpowder Kalian perlu charcoal dan juga sparkpowder Terus ini juga gunpowdernya di level 15 Kalian bisa crafting craftingnya di mortar and pestle Jadi seperti itu ya teman-teman ya Setelah ini kita bakal cari akrokanto Dan kita bakal taming dia Dan ini kita sudah berada disini Kalian bisa lihat di depan sana akrokanto Kita langsung pasang trapnya Kita trap saja seperti ini Terus habis itu kita pasang lurus Sebentar kita otak atik dulu Ini kagak bisa kita otak atik Berarti kita harus menempatkan seperti ini sendiri Kita atur seperti ini Dan kalian bisa lihat ya Seperti ini trapnya Terus yang di bagian tengah Kalian tinggal pasang bear trap saja Seperti ini Dan juga kalian butuh dua saja Sudah cukup bear trap Nanti habis ini kita bakal arahkan akrokanto ke sini Dan ini kita sudah dikejar sama akrokanto itu dia Tuh dia disitu Marah dia Bentar Dia sepertinya menggigit sesuatu Kita coba tembak saja Kita arahkan ke sini Dan dia terjebak juga Terus kalau sudah terjebak Kalian pasang di belakangnya gate seperti ini Ini sudah terpasang Kita langsung teming Cara temingnya cukup kalian tembak Dengan pump action shotgun saja Kita tembak Tembak dulu Kita tembak Nanti aku bakal tunjukkan ke kalian Nanti perubahannya seperti apa Kita tembak dulu Kita tembak terus Sampai dia berubah Nah kalau dia berubah seperti ini Kita bakal tembak terus Tapi kalian harus bawa narkotik juga ya Kalian bawa narkotik Ini kita tembak Tembak Kita tembak terus Nah kalau dia membuka mulut Kita kasih makan narkotik Terus habis itu Kita tembak Tembak lagi Sampai dia Membuka mulutnya Terus habis itu Kita kasih narkotik lagi Pokoknya narkotiknya Kalian taruh di bar Bagian bawah sebelah kanan sendiri Ini kita tembak terus Nah ini membuka mulut Kita tekan saja Kita kasih makan Narkotiknya Kita langsung tembak Tembak lagi Sampai dia membuka mulut lagi Kasih makannya Kita langsung tekan saja Kita langsung tembak Tembak lagi Dia masih seperti itu Kalau seperti itu Dia itu tandanya Itu ya bertahan gitu ya Dengan tembakan Jadi ada defendnya gitu Terus kalau mau buka mulut Kita kasih narkotik lagi Kalian ulangi saja Sampai Torpornya itu full Nanti kalau Torpornya sudah full Dia bakal pingsan Baru bisa kita kasih makan Jadi ini kita bakal tembak Tembak terus Ini gak aku skip ya Biar aku tunjukkan ke kalian semua Nih kita kasih makan narkotik lagi Kita tembak terus Pokoknya kalian harus Membawa peluru Sotganya itu banyak banget Soalnya Lama banget prosesnya Ini dia membuka mulut Kita kasih narkotik lagi Dan bertambah Torpornya jadi 2000 Keren banget Ini kita langsung Tembak Tembak lagi Dia Sampai membuka mulut Lagi Ini kita langsung Tembak terus Seperti ini Dia akhirnya Membuka mulut Kita kasih makan Dia Kita kasih makan Narkotik Ini kita tembak Lagi Pokoknya kita Ulangi terus ya Sampai dia Benar-benar Keteming Atau Dia benar-benar Pingsan Ini kita langsung Kasih narkotik lagi Kita tembak Tembak Terus Sampai dia Membuka mulut Lagi Ini Pemaksaan Kita ya Pemaksaan Dalam Teming Ini kita tembak Terus Jadi Emang seperti ini Cara Temingnya Sudah dari Sananya Ini kita Langsung Reload Kita tembak Lagi Sampai dia Membuka Mulut Lagi Kalau dia Sudah Membuka Mulut Baru Kita Kasih Makan Lagi Jadi Enak Banget Aku Baru Pertama Kali Teming Akrokanto Dulu Belum Pernal Ini First Time Aku Teming Akrokanto Jadi Akhirnya Kita Bisa Teming Dia Tinggal Dikit Lagi Torpornya Kalian Bisa Lihat 4000 Torpornya 5300 Ini Kita Kasih Narkotik Itu Tinggal Dikit Tinggal Dua Kali Makan Narkotik Sudah Pingsan Dia Ini Kita Reload Dulu Soalnya Pelurnya Habis Kita Tembak Lagi Sampai Dia Membuka Mulut Ayo Kurang 2 Semangat Semangat Kita Kasih Lagi Tinggal Satu Narkotik Nih Habis Ini Dia Bakal Pingsan Kita Reload Dulu Kita Tembak Pokoknya Kalian Harus Cepat Untuk Kasih Narkotik Jadi Kalian Harus Cepat Soalnya Ada Waktunya Dia Membuka Mulut Nih Kita Kasih Makan Dan Akhirnya Dia Pingsan Juga Tuh Kalian Bisa Lihat Akhirnya Kita Tinggal Kasih Primate Atau Kable Terserah Kalian Mau Kasih Primate Kable Sama Aja Jadi Tergantung Selera Kalian Ini Kita Tinggal Tunggu Saja Sampai Dia Memakan Ini Kita Bakal Lihat Saja Apakah Dia Mau Memakan Memakan Tuh Dua Kali Taming Keren Dan Ini Akhirnya Ketaming Akrokantusaurus GG Banget Akhirnya Kita Berhasil Taming Dia Dia Mau Kible Ini Dong Regular Kible Dia Maunya Ya Udahlah Yang Mementing Kita Sudah Berhasil Taming Kita Langsung Kembali Ketempat Semula Dan Ini Kita Sudah Berada Disini Kalian Bisa Lihat Kita Cek Level Berapa Sedlenya Ternyata Level 76 Kalian Bisa Clam Dan Crafting Crafting Di Inventory Kalian Cukup Kalian Bawa Fiber Height Dan Metal Ingot Dan Ini Kita Sudah Crafting Sedlenya Kita Langsung Pasang Saja Dan Kita Bakal Review Skillnya Seperti Apa Ini Gede Banget Dia Do Acro Cantosaurus GG Banget Ini Pak Nih GG Kan Dia Kita Langsung Cek Saja Ini Klik Kiri Seperti Ini Terus Klik Kanan Dia Defense Seperti Ini Terus Klik Kiri Dia Bisa Menyundul Seperti Itu Jadi Ini Defense Jadi Kalau Diserang Sama Dino Kalau Kita Defense Seperti Ini Nanti Damagenya Dino Lain Itu Bakal Sedikit Banget Tidak Full Ini Kita Tekan Control Dia Teriak Seperti Itu Terus Ini Menginjak Kita Tekan C Wah GG Banget Emang Ini Acro Cantus Aurus Baru Pertama Kali Aku Timing Dia Akhirnya Berhasil Dulu Aku Main Di Susah Agak Susah Untuk Timing Dia Sekarang Alhamdulillah Bisa Timing Dia Bersyukur Banget Ini Pertama Kali Aku Timing Dia Ini Define Seperti Ini Dan Kita Bisa Menyundur Seperti Ini Jadi Kalau Kalo Kalo Kalian Main PvP Enak Banget Ini Ditembak Sama Kayak Apa Senjata Musuh Kalian Dia Bakal Damagenya Kecil Ini Dia Teriak Seperti Ini Dan Ini Kita Coba Kita Gigit Keren Banget Emang Ini Wah Gede Banget Dia Emang Dasar Ini Baru Pertama Kali Timing Dia Oh Itu Kita Coba Skill Yang C Kita Coba Skill Yang C Ini Ada Dino Kita Injak Kita Bisa Menginjak Seperti Ini Demagenya Gede Banget Menginjak Terus Kita Injak Lagi Dia Dan Otomatis Dia Sudah Kalah Wah Keren Banget Kita Coba Skill Yang Menyundul Menyundul Kita Defend Dulu Terus Habis Itu Kita Serang Jadi Klik Kanan Dulu Baru Klik Kiri Ini Seperti Ini Ada Dodo Pasti Mati Kalau Bungi Itu Mati Wah GG Banget Keren Banget Emang Ini Akrokanto Ini Kita Bakal Lanjutkan Untuk Teming Teming Dino Lainnya Juga Di Mode Ini Ini Kan Dino Mode Juga Jadi Kalian Bisa Pasang Ya Cukup Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Kita Sudah Berhasil Teming Akrokanto Saurus Kita Bakal Lanjutkan Di Next Video Saja Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Share Ke Temen Kalian Ada Tian Chris Disini Terima Kasih Semua Wassalam Tidak Tidak